Halo guys, kembali lagi di channel review dan di video kali ini kita akan kembali mereview raket dari brand VLIT dan raket yang akan kita review ini adalah raket yang pernah viral pada zamannya raket apa itu, simak video selengkapnya ya jadi disini kita sudah ada raket VLIT Galaxy Flair 10 dan VLIT Aeromars 10 jadi sebenarnya untuk speknya itu sama aja, cuma beda di warnanya aja jadi kalau yang Galaxy Flair itu yang warna biru, yang Aeromars 10 itu warna merah dan jangan sampai terkecoh ya, mungkin kita cari di marketplace terus lihat harganya di atas 1 jutaan karena memang untuk tipe ini sebenarnya ada 2 tipe yang ini yang versi murahnya hanya 300 ribuan, sedangkan yang satunya itu sekitar 1,3 jutaan itu yang benar-benar full carbon dan itu memang di harga 1,3 jutaan nah, kali ini kita bahas untuk versi 300 ribuan aja karena ini memang raket pernah viral juga dan kebetulan kita belum pernah review di channel bro review jadi yaudahlah sekalian kita review dulu untuk raket VLIT Aeromars dan Galaxy Flair ini nah, pertama-tama kita bahas dari build quality-nya dulu build quality kalau kita lihat di sini, ini chatnya glossy kemudian dibilang rapi, ya ini rapi untuk hasil chatnya dan untuk perpaduan warnanya ini warna merah dan hitam sama juga yang Galaxy Flair juga untuk model chatnya sama aja gitu jadi sama-sama glossy, kemudian perpaduan warnanya sama oke secara keseluruhan, untuk harga 300 ribuan sepertinya nggak ada raket yang secanggih raket ini oke, jadi selama saya review raket, untuk raket harga 300 ribuan ya kemungkinan ini adalah raket yang paling banyak fiturnya oke, nanti kita akan bahas jadi, di harga 300 ribuan kita sudah dapat raket dengan maksimal tension sampai dengan 32 lbs di sini kalau kita lihat ya 32 lbs, kemudian dia pakai box frame kemudian ada beberapa teknologi juga yang dibawa oleh VLIT ini nah, pertama-tama kita bahas untuk speknya dulu speknya di sini, untuk panjang raket secara keseluruhan yang Galaxy Flair dan Aeromars ini saya ukur tadi sampai di angka 6-70mm jadi, raket pada normalnya seperti itu ya untuk panjang raketnya untuk balancing point saya cek ini ada sedikit perbedaan kalau yang Aeromars 10 ini dia lebih head heavy ya lebih berat di bagian headnya karena memang pada saat saya coba tes ukur dia bisa sampai 290-an ke atas tetapi kalau untuk yang Galaxy Flair 10 ini dia mentok di 280-an jadi 288-287 sekitar segitu nah, ini saya coba ukur dalam kondisi belum disenar ya jadi, ini spesifikasi realnya sebelum disenar selanjutnya kita bahas nah, di sini sebenarnya sudah ditulis ya balancing pointnya 290 kurang lebih 3mm jadi, ada angka toleransi sekitar 3mm angka toleransi itu bisa lebih dari 290 bisa kurang dari 290 jadi, kurang lebih kurang naiknya itu diantara 3mm saja jadi, yang saya tes tadi sudah sampai di angka 288 masih masuk angka toleransi dari raketnya sendiri oke, nah kita bahas di bagian framenya di bagian framenya, kalau kita lihat model framenya ini ini kan box frame ya tetapi kalau dibilang bentuknya ini lebih ke arah oval ya bukan isometri karena memang bagian atas raket ini dia lebih bulat beda dari raket-raket yang lain kalau kita yang review kemarin yang raket-raket seperti Arcana kemudian Aeroforce itu framenya justru lebih kecil daripada ini kalau ini framenya lebih oval lebih lebar dan sebenarnya saya lebih suka untuk frame-frame yang tipe seperti ini dan kalau mungkin ditanya ya feel untuk raket ini dibandingkan dengan raket-raket fillet yang lain kalau saya bisa bilang raket ini sebenarnya sama aja mungkin agak mirip-mirip dengan carbon woven 18 itu raket mid-range nya dari brand fillet itu juga salah satu best seller ya dari fillet yang carbon woven 18 nah kalau kita lihat ya di bagian framenya ini ini dia pakai box frame juga kita lihat struktur raketnya ini dia pakai box frame yang gak terlalu besar juga kemudian dia kalau kita lihat disini seperti ada plastik sebenarnya ini aksesoris tambahan aja tetapi ada gunanya gitu loh kalau kita bahas di raket-raket lain yang ada fitur seperti ini ini fungsinya untuk membuat raket gak cepat kendor kalau kita tarik misalnya 28 lbs 30 lbs dia gak cepat kendor karena ada yang ada tambahan aksesoris di bagian grommetnya ini yang membuat tarikan senar lebih tahan lebih stabil seperti itu kemudian juga dia punya teknologi high speed frame ya disini high speed frame dan juga disini box frame science oke dan kalau kita lihat ya di bagian dengan shaftnya disini ada tulisan design for ricky karanda kalau ini beda lagi ini tulisannya design for angga pertama jadi ini salah satu pemain badminton Indonesia juga profesional tapi sepertinya udah pensiunya jadi ini raket khusus dibuat untuk kedua orang itu nah kalau ditanya rekomendasi raket ini untuk pemain seperti apa ini tergantung spek ya kembali lagi kembali lagi karena memang apa saya ukur tadi untuk apa untuk balancing point nya satu head heavy yang satu masih masuk balance oke yang satu head heavy yang satu masih masuk kategori balance jadi teman-teman mungkin bisa langsung contact tokonya ya misalnya langsung tanya raket yang Aeromars 10 atau Galaxy Flare 10 yang balancing point nya di atas 290 untuk yang suka main smash itu bisa kita langsung contact ke tokonya cari yang di atas 290 tapi kalau orang yang mau main speed mau main cepat itu bisa langsung contact tokonya juga minta balancing point yang di bawah 290 karena memang setelah saya ukur tadi ada sedikit perbedaan memang angka toleransi nya itu di angka 3mm jadi kembali lagi di masing-masing unit yang kita dapat oke nah 32 lbs menurut saya sudah sangat-sangat cukup untuk menggambarkan bahwa racket ini benar-benar durability nya kuat karena memang fillet terkenalnya waktu itu salah satunya durability nya kuat racket nya cuma murah harga 350 ribuan kita bisa dapat racket dengan fitur lengkap seperti ini beda daripada rakyat-rakyat yang lain yang 350 ribuan apalagi kalau kita lihat dari brand new next aduh itu 300 ribuan biasanya apa ya kurang begitu oke ya kalau kita bandingkan dengan racket-rakyat dari merek-merek lain mungkin karena brand nya juga gede atau gimana ya tapi kalau menurut saya di harga 300 ribuan ini salah satu yang terbaik oke nah itu dulu untuk pembahasan kita mengenai racket aeromar 10 dan galaxy flare 10 ini secara keseluruhan ini sangat direkomendasikan untuk orang yang cari rakyat 300 ribuan frame nya sudah bentuk sudah bagus kemudian spesifikasi bahkan material yang dia pakai sudah sangat-sangat oke mau dipakai pemula profesional ini masih bagus banget oke jangan lupa like, comment, dan subscribe terima kasih